Intro Ketua Badan Amir Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi Haji Hasan Basri Husin melaksanakan Safari Ramadhan tahun 1445 Hijriah di Kabupaten Kerinci pada Jumat 15 Maret 2024 Dalam Safari Ramadhan itu tambah hadir orang nomor 1 di Provinsi Jambi Gubernur Jambi Al-Haris beserta penjambat Bupaten Kerinci Sekda Kerinci, Gadis Kominfo Provinsi Jambi dan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah Kabupaten Kerinci Gubernur Jambi Al-Haris menuturkan Safari Ramadhan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi bertujuan memperkuas laturahmi dengan masyarakat Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu berbagi agar diberikan keberkahan mereka untuk acara Safari Ramadhan dari Pemda Musi Jambi di Kerinci sebagai Safari yang pertama kalinya tentu Safari ini mengandung nilai selaturahmi ke masyarakat tentu dengan momen Ramadhan ini kami dari Pemprov turun ke masyarakat untuk Safari Ramadhan selaturahmi ke masyarakat menyerahkan bantuan-bantuan baik itu bantuan masjid bantuan-bantuan lain seperti du'afa dan makin miskin dan sebagainya nah tujuannya jelas bahwa kita ingin selalu berintegrasi dengan masyarakat tugas Minta Pembusu Jambi bagaimana memberikan kebahagiaan kepada seluruh warga di Jambi ini ya apalagi kita ini kondisi Ramadhan kali ini tentu kita masih disibukkan oleh suasana daerah yang masih ada banjirnya masih ada hujannya nah ini semua perlu kita saling mendukung saling membantu agar apa yang menjadi hamadhan kita bisa disesain dengan baik sementara itu penjabat Bupati Kerinci Asraf mengungkapkan pemerintah Kabupaten Kerinci sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah melaksanakan Safari Ramadhan pertama di Kabupaten Kerinci terlebih lagi karena memilih desa sungai PG yang berada di kecamatan Siulat mewakili masyarakat Kabupaten Kerinci saya selaku PJ Bupati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bank Jambi yang sudah menyalurkan CSR-nya melalui Bapak Gubernur Jambi untuk masyarakat Kabupaten Kerinci yang sudah langsung diserahkan oleh Bapak Gubernur tadi kemudian juga terima kasih kepada Basnas Provinsi Jambi yang sudah menyalurkan bantuannya secara langsung masing-masing 250 ribu rupiah sebanyak sebanyak 200 orang luar biasa ini betul-betul masyarakat Kabupaten Kerinci mengucapkan terima kasih kepada Basnas Provinsi Jambi dan insya Allah akan dicontoh oleh Basnas Kabupaten Kerinci untuk pelaksanaan baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya Safari Ramadhan yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Jambi itu bukanlah kali pertama yang dilakukan pada tahun sebelumnya Basnas Provinsi Jambi juga melakukan Safari Ramadhan dalam kesempatan ini Badan Amisaka Nasional Provinsi Jambi bersama Gubernur Jambi berkesempatan menyerahkan bantuan pembangunan masjid melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank Sumilai Jambi dan Basnas Provinsi Jambi dengan total bantuan hibah uang sebesar 210 juta rupiah untuk 6 masjid yang berada di Kabupaten Kerinci selain itu juga memberikan bantuan sebanyak 200 amplop bagi warga yang berhak menerima yang dibagikan kepada anak yatim piatu do'afa guru ngaji dan pegawai sara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh malam hari ini kami berada di desa Sungai Pegeh kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci separi Ramadan pertama Pemprov Jambi bersama-sama dengan Basnas Provinsi Jambi dan malam hari ini dengan rekan-rekan Basnas Kabupaten Kerinci kami menyalurkan bantuan cash 250 ribu rupiah tunai kepada 200 orang penerima kita tahu bahwa baru-baru ini Kerinci dilanda musibah banjir yang sangat luar biasa yang mudah-mudahan dana ini dapat meredam sedikit kesusahan yang dialami oleh masyarakat terima kasih dana Anda kami salurkan dengan prinsip aman syari'i aman regulasi dan aman NKRI semoga Allah selalu menemui kita semua dengan rahmat dan lido'anya Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Kabupaten Kerinci Jambi Tim Liputan melaporkan untuk ke Basnas Kornel Terima kasih telah menonton